Kita kembali di indeks terkini. Pemirsa rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten Madiun akhirnya telah usai. Dua partai besar bersaing sengit dalam perolehan kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Madiun. PDI Perjuangan dan Golkar sama-sama mendapatkan 8 kursi. Sementara jumlah suara partai terbanyak dipimpin oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tahapan rekapitulasi suara hasil pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Madiun telah usai pada Jumat malam. Ketua KPU Kabupaten Madiun, Ali Nur Wahyudi menyampaikan bahwa pihaknya telah menyelesaikan rekapitulasi suara dari 15 kecamatan selama 4 hari. Pihak bawaslu maupun saksi partai telah menerima hasil rekapitulasi tersebut. Hasilnya, 8 partai dipastikan berhasil menduduki kursi DPRD Kabupaten Madiun untuk 5 tahun mendatang. PDI Perjuangan dan Golkar menjadi partai unggulan memperoleh masing-masing 8 kursi. Di sisi lain, perolehan suara partai terbanyak dirau Partai Kebangkitan Bangsa dengan total 82.136 suara. Namun partai tersebut hanya memperoleh 6 kursi, menyusul di bawahnya PDIP dengan 80.191 suara dan Golkar 63.626 suara. 5 partai lain yang mengisi kursi legislatif meliputi Demokrat dan Gerindra, masing-masing 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PKI, serta Hanura 2 kursi. Kita sudah melaksanakan rekapitulasi di tingkat kabupaten dari 15 kecamatan mulai 4 hari ini ya. 4 hari ini, Alhamdulillah sudah selesai semua. Tinggal nanti finalisasi penggandaan dan besok itu kita untuk tanda tangan, baik itu komisioner maupun saksi dan semua saksi dan bawah selu sudah menerima hasil rekapitulasi dan hasil perolehan suara di baik Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Ini baru perolehan suara, ini sudah kita tetapkan, cuma penetapan calon-calon legislatif yang jadi ini kita tunggu besok finalisasi ya. KPU Kabupaten Madiun melaporkan hasil penetapan rekapitulasi suara ke KPU Jawa Timur. Penyerahannya dilakukan pada Sabtu pagi.